Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mata Kuliah Marketing Foundation Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Understanding Marketing Rule Memahami Rule-Rul Aturan-aturan dalam sebuah marketing Ada 4 pembahasan yaitu Marketing dalam organisasi Understanding the planning process Ini sangat penting sehingga akan saya ulang-ulang Sehingga Anda paham betul bahwa Planning process dari sebuah marketing ini sangat penting Kemudian ketiga Assembling the team Bahwa marketing itu adalah kerja team Kemudian bagaimana marketing plan itu sendiri Pada pertemuan yang pertama ini tentang marketing Kita akan membahas tentang marketing in organization Oke Jadi Saya ulangi lagi ya Bahwa marketing itu adalah Merubah kepercayaan Di dalam pikiran Di dalam Kepercayaan customer bahwa Produk Anda ya Lebih hebat daripada Competitor Intinya seperti itu Dan Mendeliver better value Saya ulangi lagi Mendeliver better value Value itu apa? Value itu benefit Value itu Need yang mereka butuhkan Ya Benefitnya lebih bagus daripada Produk-produk lainnya Jadi mendeliver better value Than the competitor Oke Perusahaan yang smart Yang bagus Menganggap marketing itu adalah sebuah investasi Jadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak akan berkembang Karena menganggap marketing itu bukan sebuah investasi Investasi yang harus kita Upayakan Dari segi sumber daya Untuk ke depannya Sehingga kita akan Menghasilkan Bisnis yang profit Yang luar biasa Oke Jadi Bahkan ya Marketing adalah Fungsi yang Critical Di dalam sebuah Organisasi bisnis apapun Silahkan Anda tanya Sebagus apapun produk Anda Tetapi tidak bisa Dideliverkan kepada customer Bagaimana Anda mendapatkan keuntungan Nah Sehingga Apapun bisnisnya Apapun Anda pengen melamar pekerjaan Pasti ada posisi marketing Dan Kebanyakan dari perusahaan menganggap Marketing itu adalah Critical Fungsi di dalam sebuah Organisasi Oke Tapi yang perlu kita ingat Bahwa marketing itu Kerja keras Bukan Kita tiba-tiba Besok lulus Langsung jadi marketing Tidak Harus Kerja keras Kerja keras yang benar ya Bahwa kita Kuliah Tujuannya adalah Untuk menguasai skill Bukan Menguasai pengetahuan Ingat Pengetahuan tanpa Anda gunakan Anda hanya Sebedar Barang mewah Tetapi tidak bisa digunakan Jadi Penilaian saya bukan gara-gara soal Tetapi gara-gara kasus Anda harus bisa Menguasai kasus tersebut Bukan mengerjakan soal Dalam kertas Anda Pintar menghafal Tidak Karena dunia Bukan itu yang dibutuhkan Tetapi skill Anda Skill diasah dari Kasus-kasus yang akan Anda hadapi Pada saat Anda kerja Jadi gunakan Kasus-kasus ini Untuk kepentingan Anda Mengasah skill Anda Sehingga Anda Sudah Sering Menggunakannya Seperti mengemudi Anda tahu ilmunya Bahwa Oke Sekarang ilmunya adalah Untuk bisa mobil ini Bergerak Anda gas dikit-dikit Koplingnya Anda Lepas pelan-pelan Terus Anda Ada dalam sebuah ujian Ujian Bagaimana cara Mengendari mobil Anda tuangkan Dalam deskripsi panjang Kemudian Anda Mendapatkan nilai A Sehingga Anda Lulus Dengan nilai A Berarti Anda Bisa mengemudi Apakah seperti itu Tentu tidak Sehingga Mata kuliah Marketing Foundation ini Anda akan Diajarkan Kasus-kasus nyata Tanpa Anda Mempraktekan Anda Tidak akan pernah Bisa menguasai Mobil tersebut Sesering Anda Menguasai Apa Menjalankan mobil tersebut Anda semakin lancar Sampai bisa Anda multitasking Sampai Anda bisa Mengendari Sambil tidak berpikir Kakimu Seperti apa lagi Disitulah skill Anda Dibentuk Sehingga Gunakan sesering mungkin Ilmu-ilmu Marketing ini Untuk Case-case real Sehingga Pertemuan-pertemuan Tugasnya adalah Tugas-tugas Case real Bukan Deskripsi Bukan Definisi Bukan Menghafal Jadi Anda harus menjadi Seorang yang memiliki skillful Bukan pandai Dalam menghafal Dan Itu seperti Mengasah otot Sehingga Kalau Anda tidak pernah Mengasah Otot itu Tidak akan pernah Besar Jadi marketing Anda harus tahu bahwa Itu adalah kerja keras Gunakan 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 Sehingga Anda Lulus Anda sudah siap Menjadi seorang Marketing Oke Kenapa kerja keras Karena kita tahu Dunia itu ambigu Dan berubah terus Tiba-tiba ada Pandemi Tiba-tiba ada Perubahan apalagi Perubahan teknologi Dan sebagainya Sehingga marketing itu Secantangannya adalah Perubahan zaman Ketika perubahan zaman Pasti ada perubahan Kebutuhan Contohnya Pandemi ini Tiba-tiba bukan Ada perubahan kebutuhan Dari pendidikan Yang dulunya offline Kemudian dipaksa online Nah Pendidikan Harus Segera merubahnya Ya Valuenya apa Pada saat pandemi ini Nah Karena kebutuhan berubah Sehingga Marketing dibutuhkan Apa yang diinginkan Customer yang saat ini Ataukah online Cukup Tidak cukup Ya Itulah tugas marketing Mengetahui kebutuhan Karena perubahan zaman tersebut Oke Jadi Apa saja yang bisa merubah Dari segi marketing Adalah Customer trend Trendnya berubah Seperti Contohnya adalah Fashion Fashion itu kan ada Siklusnya ya Dulu orang senang yang Celana gombor Kemudian yang celana Ketat Kemudian celana gombor lagi Trend Rambut Potongan rambut yang seperti dulu Sekarang lagi trend lagi Mungkin besok Tidak trend lagi Nah Customer trend yang berubah-ubah Membutuhkan customer needs Yang berbeda-beda Sehingga Anda sebagai marketing Harus Bisa Memberitahu pada perusahaan Anda Bahwa Saat ini yang dibutuhkan adalah Produk yang seperti apa Value yang seperti apa Yang mereka inginkan Nah Itu tugas Dari seorang marketing Tahu Tentang needs Atau value yang dibutuhkan oleh Customer Kemudian Competitor berubah terus Merubah Merubah inovasi-inovasi Sehingga Anda Dituntut Walaupun sebagai seorang marketing Harus tahu Jangan sampai Value Anda Dihajar oleh Perusahaan lain Sehingga Anda akan Collapse Jadi tidak boleh berhenti Mencari tahu Value-value apa Yang dibutuhkan Seorang customer Jadi New competitor Akan membawa Inovasi-inovasi produk Maka berhati-hatilah Seperti Nokia Seperti Blackberry Dia tidak pernah Melihat pesaing yang baru Tiba-tiba HP semua Samsung dan sebagainya Itu full layarnya Sehingga saat ini Nokia dan Blackberry ya Sudah kalah Karena dia tidak Menganggap Competitor itu Akan eksis Dengan Value-value Yang mereka kembangkan Kemudian teknologi Juga mempengaruhi Dari marketing itu sendiri Nah Kita tidak pernah Bisa Secara persis Memprediksi Perubahan Untuk itu Kita bisa Beradaptasi Manusia itu Dengan kemampuan otaknya Dituntut untuk Bisa beradaptasi Anda sebagai marketing Yang anda Anda harus bisa Beradaptasi Nah Adaptasi apa Untuk bisa Beradaptasi dengan bagus Maka kita harus Membuat dua hal Membuat strategi Dan menuliskan dalam Marketing plan Secara Regular Dievaluasi Ya Marketing strategi itu apa Nanti akan dibahas Bagaimana Customer Seperti apa Yang akan kita tuju Dan bagaimana Cara merubah Kepersayaan mereka Bahwa produk kita Lebih hebat Daripada produk-produk lain Itu tentang Marketing strategi Kemudian kita tuliskan dalam Marketing plan Outline and the specific step Jadi Yang kita strategikan tadi Bagaimana step-stepnya Bagaimana Langkah demi langkah Untuk kita Eksekusi nanti Jadi Step Specific step Untuk Mengimplementasikan Strategi tadi Jadi ini Dua besar Sehingga kita bisa Siap beradaptasi Dengan perubahan Zaman apapun Apapun Zaman akan selalu Berubah Tidak akan pernah Berhenti berubah Percayalah itu Jamannya orang tua kita Jamannya nenek kita Berbeda Apalagi Jamannya anak kita nanti Jangan sampai Anda sebalik marketing Kemudian Anda tidak Merubah strategi marketing Anda karena Kebutuhan zaman Anda Ketinggalan zaman Oke Jadi Dua hal tersebut Akan membantu kita Lebih siap Terhadap Unexpected Perubahan zaman Yang kita tidak Sangka-sangka Kita tidak harapkan Jadi kita harus Adaptasi Dan refine Marketing program Jadi marketing program itu adalah Dokumen yang Dinamik Kita harus selalu Mengevaluasi Evaluasi Evaluasi Terhadap Perubahan zaman Terhadap Competitor Yang Bermunculan Itu Marketing rule yang pertama Oke Sekian dulu Kita akan Pertemuan keberikutnya adalah Marketing rule yang Kedua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!